Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia bincang sehati. Ya pemirsa bincang sehati hari ini tepat tanggal 22 Desember adalah hari ibu. Kita tahu ibu adalah satu sosok yang memiliki jasa sangat besar dalam kehidupan kita. Mereka merawat anak-anaknya tanpa penuh pambri dan juga tanpa merasa lelah ataupun capek. Nah apalagi untuk ibu-ibu yang merawat anak-anak berkebutuhan khusus. Pastinya memiliki ekstra mental, ekstra stamina, ekstra kesabaran. Agar tadi tumbuh kembang anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus bisa semakin baik. Dan juga mereka bisa mandiri kelak di saat dewasa. Lantas bagaimana kemudian kita menjaga mental sang ibu dalam merawat anak-anak berkebutuhan khusus. Inilah yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita membahas tema kita hari ini saya akan membacakan beberapa fakta untuk pemirsa bincang sehati. Yang pertama adalah anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat berkembang seperti anak pada umumnya. Jika mendapatkan pendidikan dan stimulus yang baik, sebetulnya anak-anak berkebutuhan khusus dapat memiliki tumbuh kembang yang sama pada anak-anak normal pada lainnya. Kemudian yang kedua adalah mampu mengukir prestasi. Kita juga banyak melihat anak-anak berkebutuhan khusus baik di Indonesia ataupun di negara yang lain telah memiliki atau mengukir prestasi. Kemudian fakta yang ketiga adalah dapat dilatih keterampilan khusus. Nah seperti yang saya bilang tadi jika diberikan stimulus yang baik, diberikan keterampilan yang baik, diberikan fokus yang baik, sebetulnya anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat dilatih dan nantinya mereka akan tumbuh mandiri dan tentu saja ketika fokus dalam suatu bidang mereka juga akan bisa meraih prestasi di bidang tersebut. Terakhir fakta keempat adalah mampu bekerja sesuai bidangnya. Di beberapa negara di Eropa, kemudian juga di Amerika, anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki ruang khusus gitu ya untuk mereka dapat menjalankan aktivitas pekerjaan. Nah ini sebetulnya menjadi catatan juga untuk negara kita ya bagaimana kita memberikan ruang kepada anak-anak berkebutuhan khusus ketika mereka nanti dewasa mereka memiliki ruang untuk mereka dapat bekerja dan hidup mandiri seperti pada anak-anak normal lainnya. Nah nanti kita akan bahas fakta-fakta berikut yang tadi saya sampaikan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami melalui layanan telepon bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau melalui DM kami di atbincangsaatidai.tv Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita akan membahas tema kita pada hari ini tentang menjaga kesehatan mental ibu. Nah ini penting sekali terutama untuk ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus karena sekali lagi mereka akan memiliki ekstra kesabaran, memerlukan ekstra kesabaran, memerlukan ekstra stamina dan pastinya memerlukan ekosistem dan pendidikan yang lebih untuk bisa tadi bagaimana mendidikan anak berkebutuhan khusus karena mungkin saja di lingkungan mereka tidak banyak anak berkebutuhan khusus dengan kasus yang sama sehingga tadi mereka perlu lingkungan dan ekosistem untuk kemudian mereka bisa saling belajar satu sama lain. Nah kita akan tanya langsung kepada ibu Andina selaku ibu dengan anak berkebutuhan khusus. Selamat pagi ibu Andina. Ya selamat pagi Mas Imam. Baik. Ibu Andina saya ingin membahas beberapa fakta dulu ya ibu Andina yang tadi sudah saya bacakan di segmen sebelumnya. Yang pertama ternyata anak berkebutuhan khusus ini dapat berkembang seperti anak pada umumnya. Ini benar atau tidak bu? Oh iya benar sekali. Kalau anak terutama anak saya kan autisme ya. Jadi spektrumnya itu memang luas sekali. Jadi dia kalau memang dapat pengajaran, pendidikan, dan bimbingan yang baik insya Allah pasti bisa. Pasti bisa seperti anak-anak lainnya gitu. Pendampingan yang dimaksud ini apakah pendampingan yang khusus berbeda dengan anak lainnya atau stimulusnya sebetulnya sama yang diberikan kepada mereka ibu? Sebenarnya sih sama ya. Cuman mungkin lebih intens aja kali. Kalau anak lain mungkin sekali dua kali diajarin bisa gitu. Tapi kalau anak-anak autisme mungkin bisa berkali-kali baru mengerti gitu. Ya mungkin lebih intens aja lebih banyak gitu. Jadi harus lebih sabar dan tadi harus lebih repetisinya harus lebih banyak ya dari anak-anak lainnya. Nah kemudian ada fakta kedua adalah anak berkebutuhan khusus ini ternyata mampu mengukir prestasi. Sebenarnya kalau ibu Andina ini percaya gak sih sebetulnya anak-anak berkebutuhan khusus ternyata bisa mengukir prestasi? Saya sih percaya ya mas ya. Kalau untuk titel, contohnya seperti anak saya ya. Dia hobi sekali tuh menyanyi. Mungkin memang gak seperti anak lainnya di akademis atau di sekolah gitu ya. Tapi kalau untuk titel sendiri dia seperti menyanyi dia suka gitu. Jadi dia bisa disitu dia bisa kayak menyanyi apa aja dia. Gampang hafal. Note juga dia mengerti gitu. Jadi saya yakin, yakin bisa di bidang-bidang tertentu pasti mereka bisa gitu. Oke. Sebetulnya kalau dari ibu Andina sendiri selama mengasut itu bagaimana menemukan bidang yang memang dia sukai dan ingin dia dalami gitu. Ada gak sih sebetulnya cara-cara khusus yang harus tadi kita lakukan atau kita berikan di awal kepada anak. Untuk kemudian kita tahu bahwa oh ternyata anak kita yang berkebutuhan khusus nih lebih suka di kesendian atau ternyata lebih suka di arsitek atau yang lain sebagainya. Ya kalau dari pengalaman saya sih ya, kita coba semua gitu. Kita kasih apa gitu. Mungkin ya kayak olahraga, apa gitu kan. Tapi kalau untuk titel, saya lihat di musik. Karena kayak saya kasih olahraga apa, sepak bola atau main sepeda atau apapun gitu ya. Dia kurang. Ya kurang, tapi kalau di musik, menyanyi khususnya ya, dia ada lebih. Jadi kita paling lihat di situ aja sih gitu. Oke, jadi sebisa mungkin kita harus berikan dulu pilihannya. Tidak usah atau tidak perlu mengikuti anak-anak berkebutuhan khusus yang lain yang sekarang memang katakan sudah memiliki atau mengukir prestasi di bidang musik. Tapi kita berikan dulu semua pilihan gitu ya. Baru nanti biar anak-anak kita yang pilih atau nanti Tito yang pilih gitu ya ibu ya. Iya benar-benar gitu. Kita masuk ke fakta berikutnya, ternyata anak berkebutuhan khusus ini dapat dilatih keterampilan khusus. Nah, ini kan tadi sudah diceritakan bagaimana Tito kemudian bermain di bidang musik, mendalami bidang musik. Sebetulnya pelatihannya berapa lama sih rentang waktunya gitu. Apakah kemudian bisa disamakan dengan teman-teman yang normal atau justru karena mereka punya kelebihan bisa jadi mereka lebih cepat untuk bisa menangkap pelajaran tentang musik. Kalau Tito sendiri ya, Tito tuh memang lebih cepat kalau saya lihat. Jadi lagu kita kasih sekali dua kali, dia pasti bisa langsung hafal, bisa menyanyikan gitu. Seperti itu sih mas. Jadi mungkin kalau memang dia yang suka gitu ya, dia bisa lebih cepat dari anak-anak lain gitu. Karena mereka mungkin ya fokus juga karena mereka suka ya. Oke, jadi jangan pesimis dulu ya Bu Andina ya. Jangan pesimis kalau misalnya nanti kita ketika memasukkan bidang tertentu kepada anak-anak, takutnya mereka tidak bisa menyesuaikan dan lama. Tapi ternyata untuk kasus Tito sendiri justru dia lebih cepat ya dari anak-anak lain-anak lain ya. Iya, kalau dia suka. Iya, kalau dia suka dia pasti lebih cepat malah. Ada durasi tertentu nggak sih Bu sebetulnya yang harus diberikan kepada mereka? Apakah sebatas hanya di tempat les saja atau di sekolah saja? Atau justru kita sebagai orang tua harus lebih banyak mendampingi dan memberikan stimulus keterampilan kesenian tadi di rumah? Iya, pastinya sih begitu ya mas. Kita di rumah juga selain di sekolah, kita di rumah juga tetap mensimulasi mereka gitu ya. Nah, seperti kalau di rumah Tito memang saya sediakan juga alat untuk latihan menyanyi kayak mas Inkar Oke gitu kan. Jadi dia bisa bebas mau kapan saja dia mau nyanyi dia bisa gitu. Oke, wah seru banget ya. Akhirnya bisa mengarahkan anak-anak kita tadi memiliki satu tema khusus, satu keahlian khusus gitu ya. Oke, kita beralih ke fakta yang terakhir. Ternyata anak berkebutuhan khusus ini mampu bekerja sesuai bidangnya. Nah, benar gak sih Ibu sebetulnya selama ini mendampingi Tito di bidang kesenian, benar tidak sebetulnya dia bisa fokus dan bisa bertanggung jawab terhadap bidang yang sedang dia dalami? Kalau saya lihat untuk Tito sendiri sih bisa ya. Lucunya itu, untuk lain hal mungkin dia susah ya. Tapi kalau yang dia suka ya kayak seperti tadi saya bilang, menyanyi ya khususnya, dia suka jadinya dia fokus. Terus, dan misalnya kayak ada show gitu, Tito masih suka show menyanyi juga kan, kalau ada acara apa gitu kan. Dia bisa kita kasih tahu nanti jangan ini ya, jangan apa gitu, jangan marah, jangan apa. Nanti dia bisa fokus gitu menyanyi dari awal sampai akhir tuh lancar gitu. Gitu sih Mas. Oke baik. Nah, sebetulnya intinya adalah dari kesemua fakta tadi bagaimana kita komunikasikan yang baik gitu ya, apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Sebetulnya kalau tantangannya lebih kemana sih Ibu Andina selama ini berkomunikasi dengan Tito, saat misalnya Ibu hendak menyampaikan bahwa ini Tito bisa mendalami bidang ini, terus ketika kita ingin memberikan pesan positif seperti memuji gitu. Apakah ada cara-cara khusus komunikasi baik verbal ataupun non-verbal yang dilakukan oleh Ibu Andina sendiri kepada Tito? Kalau untuk Tito sih, dia harus fokus dulu sama kita ya. Kita lihat matanya gitu ya, kalau nggak bisa juga dengan cara yang keras kalau Tito. Jadi harus lembut, memang sering gitu kan, sering kita omongnya berkali-kali baru mengerti. Nantipun misalnya dia lagi bagaimana gitu ya, suasana hatinya bisa berubah juga tetap, tetap kayak begitu, tetap bisa tantrum juga. Tapi kita harus memang ekstra sabar, kasih tahu ke dia kan, paling tidak kita tatap-tatapan sama dia dengan tenang gitu ya. Kadang-kadang kalau kita emosi, dia juga lebih emosi lagi dari kita gitu. Jadi dia pun bisa merasakan ya sebetulnya ya. Akhirnya respon atau feedback yang diberikan pun negatif juga seperti itu ya. Benar. Oke baik, kemudian kan tema sekarang kita tentang bagaimana menjaga kesehatan mental sang ibu nih selama menjaga anak-anak berkebutuhan khusus. Kan sering sekali mungkin tidak sabar ketika sudah diberikan informasi yang pertama masih belum bisa secara kognitif belum bisa menerima. Terus juga informasi kedua secara kognitif juga masih belum bisa menerima gitu. Bagaimana kemudian kita menenangkan diri sebagai orang tua ketika tadi melihat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus secara kognitif ketika diberikan informasi untuk sekali, dua kali, dan tiga kali masih belum bisa mencerna. Iya, kitanya juga mesti emang menjaga kewarasan tuh. Kita juga mesti punya itu sendiri ya. Jadi kita mesti yakin kalau mereka ini memang bagian kita gitu. Mereka memang sudah rejeki kita. Jadi ya kita, kalau kita yakin itu pasti kita akan lebih kuat gitu. Boleh dong mungkin Bu Andina sedikit memberikan tips pada keluarga bincang sahati di rumah yang memiliki anak berkebutuhan khusus bagaimana tips dan trik untuk bisa mengajarkan anak-anak sehingga dia bisa fokus ke dalam satu bidang dan mungkin insya Allah bisa meraih prestasi di bidang tersebut. Ya mungkin tipsnya ya kita, ya seperti saya tadi bilang, lihat gitu kan kita lihat kemana arahnya, kita coba ya yang pastinya semua dengan kesabaran ya. Semua dengan kesabaran, ya kitanya juga gak boleh emosi gitu kan. Kita lihat anak kita nih arahnya kemana gitu, satu persatu kita coba gitu. Ya mungkin itu sih Mas. Oke baik, terima kasih Bu Andina sudah berbagi inspirasi, salam untuk Tito dan kita juga berbawah semoga juga Tito bisa menjadi anak yang mandiri nantinya dan bisa sukses di bidang yang saat ini sedang ditekuni yaitu musik ya Ibu ya. Oke Bu Andina terima kasih sudah berbagi inspirasi di bincang sahati. Terima kasih banyak Mas Imam. Oke dan untuk Anda pemirsa, usai jadah nanti kita akan membahas tema tentang bagaimana menjaga mental sang ibu saat merawat anak-anak mereka. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bisa melalui nomor telepon 021-290-32644 atau bisa melalui Instagram kami di idbincangsaati.idai.tv Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.